Intro Shalom selamat Menikmati hari baru hari anugerah Tuhan di Hari pertama di bulan Februari ini Kami kita bersyukur Karena anugerah Tuhan kita boleh kembali Bersama-sama Berjumpa kembali lewat renungan Hari yang teraya edisi Kamis 1 Februari 2024 Namun sebelum kita Membaca kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Allah, Ya Tuhan kami yang bertata Dalam kerajaan surga Hari ini kami bersyukur Atas hari baru hari anugerah Tuhan Kami boleh melewati Sepanjang malam dengan tubuh yang penuh Kekuatan baru itu semua karena anugerah Tuhan Sebelum kami beraktifitas hari ini Tuhan Kami rindu Dituntun oleh kebenaran firmanmu Karena itu Tuhan Kami akan membaca firmanmu Berfirmanlah Karena sesungguhnya Kami sudah siap untuk mendengar Amin Kejaan kita pagi hari ini terambil dari Masmur pasal 147 Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Bunyi firman Tuhan demikian Kekuasaan dan kemurahan Tuhan Haleluya Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik Bahkan indah Dan layaklah memuji-muji itu Tuhan membangun Jerusalem Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati Dan membalut luka-luka mereka Ia menentukan jumlah bintang-bintang Dan menyebut nama-nama semuanya Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan Kebijaksanaannya tak terhingga Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas Tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur Bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi Dia yang menutupi langit dengan awan-awan Yang menyediakan hujan bagi bumi Yang membuat gunung-gunung menembuhkan rumput Dia yang memberi makanan kepada hewan Kepada anak-anak burung gagak Yang memanggil-manggil Ia tidak suka kepada kegagahan kuda Ia tidak senang kepada kaki laki-laki Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya Demikian kebenaran firman Tuhan Amin Tema renungan harian hari ini Yaitu kemarin, hari ini, dan besok La yongi, la totemos, ya Allah, mas siang Tema Masmur 147 adalah Pembangunan kembali kota Yerusalem Setelah lulu lantak dan ditinggalkan puluhan tahun Karena pembuangan Allah kembali memulihkan bangsa yang malang itu Masmur ini juga dinyanyikan di setiap doa pagi Umat Yahudi dengan penuh semangat dalam tradisi Yahudi Spanyol Dua poin Masmur 147 Mengimplikasikan dua hal Pertama Allah telah memulihkan Israel dari kemalangan yang amat dalam Dengan pembangunan kota Yerusalem sebagai penandanya Artinya Masmur Ini merupakan puncak dari pemilihan Allah atas umatnya Hal tersebut dapat kita lihat pada tindakan ilahi Seperti membangun Yerusalem dalam ayat 2 Dan juga menyembuhkan yang hancur hatinya Ayat 3 Menegakkan kembali orang yang tertindas Dan menyediakan hujan Agar bumi menghasilkan hasilnya Yang kedua Masmur yang dinyanyikan di setiap doa pagi ini Menandaskan bahwa Hari baru yang kita tapaki itu bertolak Dari penyertaan Allah di masa lalu Karena itulah Masmur ini harus dikumandangkan dengan semangat Hari itu akan kita jalani dengan ungkapan syukur Atas karya Allah dalam hidup kita Sembari terus mengarahkan hidup kita ke masa depan Dalam pengharapan bahwa ia terus bersama kita Albert Einstein Salah satu ilmuwan paling berpengaruh di dunia Pernah mengatakan bahwa Belajar masa lalu Hidup untuk hari ini Harapan untuk besok Hal penting ini tidak perlu dipertanyakan Tentu kita sepakat pada pernyataan Einstein tersebut Akan tetapi Ia hanya melihat masa lalu Sebagai pelajaran hidup hari ini dan besok Sementara Pemas Muryakini Menyakini bahwa Betapa ia dan bangsanya Bertahan hari ini karena Penyertaan Allah Hal ini juga lah yang menjadi alasan kita hidup hari ini Dan harapan untuk besok Selamat hidup untuk hari ini Dan besok Terpujilah Tuhan Amin Mari kita berdoa Segala puji syukur kami Kembali angkat kepadamu ya Tuhan Atas kesempatan yang diberikan kepada kami Dalam bersama-sama Merenungkan kebenaran firmanmu Kiranya setiap firman yang kami dengar ya Tuhan Senantiasa boleh kami jadikan Sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan kami Kiranya tuntunan kuasa roh kudus menolong kami Untuk melakukan setiap firmanmu yang kami dengarkan Kami berdoa hari ini Mendoakan kehidupan umat-umatmu Sebelum kami beraktifitas Kiranya Tuhan menolong kami Memberkati kami Agar semua Aktifitas yang kami lakukan Kami boleh melakukannya dengan baik dan benar Seturut dengan kehendak Tuhan Kami juga berdoa Buat setiap pelayan-pelayan Tuhan Kiranya Tuhan juga memberkati Mengarunyakan hikmatmu Sehingga benar-benar Kami boleh melayani dengan penuh ketulusan hati Kami juga berdoa Buat Orang-orang yang kami kasihi Yang saat ini juga sedang bergumul Karena sakit penyakit Tuhan pulihkan yang berduka cita Tuhan hiburkan Bahkan Yang selalu melakukan hal yang tidak baik Tuhan kasihi juga mereka Agar mereka pun boleh kembali ke jalan yang benar Kami juga berdoa Kami juga berdoa buat Bangsa negara kami Berkati para pemerintah kami Sehingga Mereka pun boleh mengarahkan bangsa dan negara ini Dengan baik Seturut dengan kehendak Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Buat Pesta demokrasi yang Tidak lama lagi Akan dilakukan Kiranya Kuasa Tuhan Tuntunan Tuhan Senantiasa menuntun Menyertai Agar Boleh Semuanya Berjalan dengan baik Dan saatnya nantipun Apapun Yang Tuhan nyatakan bagi kami Untuk selaku warga Negara yang baik Boleh menyatakan pilihan Kami sesuai dengan hati nurani kami Terima kasih untuk semua kebaikan Dalam hidup kami Tuhan Hari ini dan selanjutnya Kami serahkan hidup kami Hanya ke dalam tangan puasa Tuhan Ampuni segala dosa kesalahan kami Serta terima doa kami Yang kami bawa Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikian Renungan harian Toraya Pada pagi hari ini Selamat pagi dan Shalom Terima kasih Terima kasih